Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 700 perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Total luas lahan sawit sekitar 14,68 juta hektare, di mana 40 persennya dimiliki oleh petani kecil. Mayoritas produksi sawit Indonesia diekspor dan menghasilkan devisa lebih dari 20 miliar USD per tahun. Produksi sawit secara nasional pada tahun 2015 sebesar 31 juta ton dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 51,58 juta ton. Pemanfaatan sawit sebagai sumber bahan bakar nabati mencapai tahap implementasi B30 pada Januari 2020 lalu. Pemerintah berharap pengembangan bahan bakar nabati berbasis sawit ini akan terus memberikan manfaat ekonomi bagi banyak sektor. Dalam menjawab tantangan di sektor energi, limbah sawit kini dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik melalui pembangkit listrik tenaga biogas. Bersama kelapa sawit, ekonomi Indonesia tumbuh.